Bupati Bandung Dadang Supriyatna meninjau pelaksanaan gebiar vaksinasi di sebuah pondok pesantren yang berlokasi di Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Vaksinasi tersebut diutamakan bagi lansia dan remaja, serta masyarakat di Kecamatan Solokan Jeruk. Untuk merangsang minat warga melakukan vaksin, anggota Komisi 3 DPR RI menyediakan paket sembako bagi masyarakat yang telah divaksin. Bupati Bandung Dadang Supriyatna meninjau pelaksanaan gebiar vaksinasi di kawasan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh petugas dari puskesmas setempat dan dikhususkan bagi warga Kecamatan Solokan Jeruk ini, diklaim mampu menyutikan sekitar 500 hingga 1.000 dosis vaksin perharinya. Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengapresiasi langkah anggota Komisi 3 DPR RI dalam upaya mendukung program pemerintah untuk mempercepat vaksinasi masyarakat. Kabupaten Bandung menargetkan hingga bulan Desember 2021, 2,6 juta masyarakat yang belum menjalani vaksinasi, 80 persennya harus sudah divaksin. Karena target kita, Desember 2021 itu 80 persen warga masyarakat Kabupaten Bandung harus tervaksin. Insya Allah saya optimis dengan kebersamaan, saya optimis dengan kompakan, vaksinasi ini bisa dilaksanakan secara langsung dan massal oleh warga masyarakat Kabupaten Bandung atas bersama dengan Pak Adinas, OPD, dan Pak Acamat, Pak Desa, RT, dan RW. Sementara itu menurut anggota Komisi 3 DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rijal, kebiar vaksinasi ini digelar untuk mendukung pemerintah dalam upaya mempercepat vaksinasi masyarakat. Bahkan guna merangsang minat masyarakat untuk mau divaksin, pihaknya menyiapkan paket sembako bagi warga yang sudah selesai menjalani vaksinasi di tempat. Yang namanya vaksin ini adalah jalan ikhtiar ya semua. Kami di tim was percepatan penanganan COVID ini, menekan kepada pemerintah terus mengingatkan sejauh mana efektivitas daripada pelaksanaan vaksin yang dilaksanakan di seluruh penjuru tanah air. Nah, Menteri BUMN sudah turun, membantu Menteri Kesehatan semua, jajaran pembantu Presiden turun semua. Nah, ini Pemda yang sekarang sudah punya keinginan semua melakukan percepatan vaksin, kita apresiasi. Pemerintah berharap agar seluruh elemen masyarakat yang memiliki lahan cukup untuk turut serta membantu upaya pemerintah dalam percepatan vaksinasi agar bisa menekan angka penyebaran COVID-19. Yona Kurniawan, Bandung TV